Satu keluarga yang tewas diracun oleh anak kedua, yakni DDS, 22 tahun di rumahnya Magelang, Jawa Tengah, pada Senin 28 November kini masih terus didalami pihak kepolisian. DDS alias Deo mengaku kepolisi, dirinya yang dengan sengaja meracuni ayah, yakni Abbas Asar, 58 tahun, dan Heri Riani, 54 tahun, serta kakak kandung Dea, Koirunisa, 24 tahun. Berikut diadatan fakta terkait pembunuhan satu keluarga yang tewas dibunuh anak sendiri, diantaranya Deo dapat sering menghambur-hamburkan uang. Dikutip dari Tribunews.com, menurut kakak kandung Heri Riani, yakni Agus Kustiardo, belakangan ini terduka pelaku diketahui sering menghambur-hamburkan uang milik ayahnya. Diketahui, sang ayah merupakan pensiunan PNS di KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaraan Negara. Kemudian, fakta selanjutnya Agus tak pernah mencurigai dari keponakannya yang menjadi terduga pelaku. Namun, apabila keaparat kepolisi yang telah membawa Deo ke Polresta Magelang, berarti sudah mempunyai keyakinan yang kuat melalui alat bukti yang ditemukannya usai melakukan olah TKP. Saat mendengar adik kandung dan keluarga meninggal dunia, hati Agus sangat merasakan hancur. Terlebih, terduga pelaku adalah anak korban sendiri. Atas hal tersebut, Agus telah menyerahkan sepenuhnya peristiwa tersebut ke aparat penegak hukum. Menurut keterangan Agus, pada Senin 28 November pagi, ia sempat bertemu dengan ketiga korban dan pelaku mereka tampak dalam kondisi yang sehat. Kala itu, Deo juga tengah berada di rumah lantaran sedang tidak bekerja. Kemudian setelah itu, Agus langsung menuju ke rumah sakit untuk mengantarkan kakak tertuanya terapi dan berobat. Namun, sesampainya di rumah sakit, kakak tertuanya mendapat kabar sang adik, yakni Heri Riani, dan keluarganya ditemukan dalam kondisi pingsan di rumahnya. Usai mendapat kabar, Agus langsung bergegas menuju rumah tempat kejadian perkara. Setibanya Agus di lokasi ketiga korban sudah dalam kondisi pingsan. Kala itu, pihaknya tak berani untuk membawa langsung ke rumah sakit. Hal itu dikarenakan ia harus berkoordinasi dengan beberapa saudara dan Deo selaku anak yang menjadi pelaku pembunuh orang tua dan kakak kandung. Usai mendapatkan persetujuan dari Deo, pihaknya langsung membawa ketiga korban ke rumah sakit. Namun, sebelum membawa ke rumah sakit, ia sempat memberikan minyak kayu putih kepada korban Riani. Lalu, korban Deo diberikan minyak kayu putih oleh asisten rumah tangga, keluarga korban. Menurut Agus, saat ketiga korban dibawa ke rumah sakit, semuanya dalam kondisi pingsan. Kemudian, tak berlangsung lama, ia mendapat kabar adik kandung dan ipar serta keponakannya meninggal dunia. Agus mengatakan selama ini tak pernah ada konflik atau masalah di dalam internal keluarga adiknya. Sepengetahuan Agus, keluarga korban dalam kondisi baik. Sedangkan, asisten rumah tangga, yakni Sartinah, 47 tahun, yang bekerja di rumah tersebut mengatakan, dirinya mengetahui insiden itu usai ditelepon oleh anak kedua dari korban. Sartinah menyatakan setibanya di rumah tempat kejadian perkara sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat ketika korban sudah dalam kondisi tergeletak di kamar mandi. Menurut Sartinah, selama ini korban tidak ada pernah mengeluh sakit barat. Namun, tiga hari kemarin korban sempat mengalami keracunan, yaitu dari S. Dawal. Pihaknya juga menyatakan selama ia bekerja di rumah korban, tak pernah ada konflik antar keluarga. Keluarga majikannya itu dikenal selalu hidup rukun. Sementara menurut penjelasan PLTK Polresta Magelang, AKBP Muhammad Sajarot Zakun, kala itu ia menerima informasi dari Polsek Mertoyudan terkait peristiwa itu sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan olah tempat kejadian perkara atau TKP, dugaan awal korban meninggal dunia karena keracunan. Pasalnya, sempat ditemukan minuman berupa teh dan es kopi yang diduga diminum para korban sebelum meninggal dunia. Kala itu, posisi korban saat ditemukan berada di dalam kamar mandi yang berbeda. Diketahui yang pertama kali menemukan ialah Deo, selaku anak kedua, dan Sartina selaku ART di keluarga tersebut. Usai melakukan olah TKP, pihak kepolisian langsung membawa Deo ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan melakukan pendalaman. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pembunuhan dikarenakan dipicu rasa sakit hati pelaku terhadap kedua orang tua dan kakaknya. Awalnya, pelaku mengaku sakit hati setelah ayahnya pensiun. Sementara kebutuhan keluarga cukup tinggi lantaran untuk pengobatan ayahnya yang tengah menderita sakit. Atas hal tersebut, DDS pun dibebani untuk membantu perekonomian keluarga. Sedangkan kakak perempuannya, yakni Dea Koi Runisa, sama sekali tidak dibebani. Hal itulah yang membuat pelaku sakit hati, sehingga perencanakan pembunuhan terhadap ketiganya. Demi melancarkan aksinya, DDS sengaja membeli racun jenis arsenik secara online. Rupanya, rencana pembunuhan terhadap kedua orang tua dan kakak kandungnya telah dilakukan sebanyak dua kali. Upaya pembunuhan yang pertama dilakukan pada Rabu 23 November lalu. Pada saat itu, pelaku menaruh racun jenis arsenik di minuman dawat yang sengaja dibelinya. Lalu, dawat tersebut diberikan kepada orang tua, kakak, serta beberapa orang lainnya. Lantaran upaya pertama gagal, pelaku kembali melakukan aksinya dengan menaruh racun minuman teh dan es kopi pada Senin 28 November kemarin. Berdasarkan keterangan pelaku kepada polisi, ia menaruh racun sebanyak dua sendok teh ke minuman yang diminum oleh para korban hingga akhirnya meninggal. Atas perbuatan keji yang dilakukan, dia telah ditahan penyidik dan dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dikitawi ketiga korban dikubur pada Senin malam di Tempat Pemakaman Umum atau TPU Sasonoloyo di Samertoyudan, Kecamatan Mertoyudan. Mereka dikuburkan dalam tiga liang yang berbeda, yakni dua liang kubur dibuat berdampingan, sedangkan satu lagi dibuat di sebelah utara atas kedua liang kuburan. Tukang gali kubur, yakni Mbah Bagong, menyatakan proses penggalian berlangsung sekira pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Sementara, hingga pukul 20 lebih 20 waktu Indonesia Barat, jenazah ketiga korban belum sampai di Tempat Pemakaman Umum. Sedangkan dari informasi yang didapat, korban disolatkan di Baitu Salam, Prajenan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan subscribe. dan share ya!